Hai guys, di video kali ini aku bakalan bikin menu yang pastinya super duper enak banget loh Buat yang penasaran mau bikin apa, simak terus videonya sampai akhir ya Nah, kalau ini namanya Sosis Gurita guys, buat ngemil sambil masak Oke, langkah pertama aku bakalan potong kecil-kecil terong ungu Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu ya guys Nah, untuk bahan berikutnya ini ada baby labu siam yang bakalan aku potong kecil-kecil guys Karena labu siamnya masih baby, jadi gak perlu dikupas kulitnya ya guys Nah, setelah dipotong kotak-kotak kecil gini, sekarang aku bakalan cuci bersih Setelah itu untuk bahan berikutnya aku potong-potong kacang panjang nih guys Untuk semua sayuran yang sudah dipotong-potong, pastinya aku cuci bersih terlebih dahulu ya guys Oke, sekarang aku bakal haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, ketumbar dan kemiri Semuanya aku masukin ke dalam chopper Untuk menghaluskan bumbu, disini aku pakai chopper dari Mitochiba CH200 guys Yang pisaunya ini super duper tajam banget loh guys Tapi gak pakai lama, kita bisa lihat hasilnya super halus banget kan Nah, bumbu yang sudah dihaluskan, sekarang aku bakalan tumis, aku tuang ke dalam panci Lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya harum Nah, kalau bumbunya udah harum, sekarang aku bakal tambahkan air Untuk airnya disini kurang lebih sekitar 1 liter ya guys Kemudian kita aduk-aduk Kalau bumbunya sudah tercampur, sekarang aku bakalan tuang baby labu siamnya Sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Biar baby labu siamnya cepet empuk, disini aku bakalan tutup pancinya Kalau airnya udah mendidih, tambahkan terong ungu sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur Setelah itu aku tambahkan kacang panjangnya sambil diaduk kembali Biar lebih enak, disini aku bakal tambahkan cabai hijau nih guys Sambil diaduk-aduk sampai semuanya matang ya guys Jangan lupa tambahkan penyedap rasa, garam dan juga sasa santan kelapa Nah, untuk sasa santan kelapanya disini aku pakai kurang lebih setengah bungkus Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya guys Ini kita aduk-aduk sampai santannya tercampur merata dan bumbunya meresap Kalau air sudah mendidih, tinggal diangkat deh Kuih, ah kita lanjut lagi Sekarang aku haluskan bawang putih, bawang merah dan juga cabai-cabaian nih guys Semuanya aku gebrusin aja ke dalam chopper Nah, untuk chopper disini aku pakai dari Mitochiba CH200 guys Asli sih, pisau dari chopper Mitochiba ini gak perlu diraguin ya Super tajam banget, lihat nih hasilnya Wow, super duper, halus banget kan Oke, bumbu yang sudah dihaluskan Sekarang aku bakalan tumis, aku tuang ke dalam pan Biar lebih harum, sekarang aku bakal tambahkan 1 batang serai dan juga daun salam nih guys Sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur Kemudian jangan lupa kita tambahkan penyedap rasa Dan juga sedikit garam ya guys Setelah itu tambahkan air secukupnya Sambil diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata ya guys Nah, kalau bumbunya udah tercampur merata Sekarang kita tuang ikan dongkol nih guys Sambil diaduk-aduk sampai ikan dongkolnya tercampur dengan bumbu ya guys Kemudian kita tutup pannya sebentar Biar bumbunya cepat meresap Nah, kalau bumbunya udah meresap ini tinggal kita aduk-aduk Kemudian kita angkat deh Yuhu, ini dia menu kita hari ini Ada sayur lodeh, kemudian ada balado ikan dongkol yang pastinya enak banget loh Selamat mencoba ya guys Semoga resepnya bermanfaat Selamat mencoba ya guys